Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Saya ke Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri sudah secara resmi menerima surat pemberhentian dari KPK? Secara sisi belum saya terima, Mbak. Tapi saya sudah dikirimkan scan dari tanda terima dan isinya. Di sekretari saya sudah mengirimkan kalau memang SK pemberhentian 1327 sudah ditandatangani oleh kedua KPK. Dan ini menarik nih yang tanda tangan kalau kedua ya. Biasanya sekjen nih kalau urusan pekawin ini. Pejabat pembina ke pekawin. Di mandat presiden tuh sebenarnya diserahkan pada sekjen untuk menandatangan ini, Pak. Tapi ini apakah nanti akan direvisi? Harapannya presiden akan ambil alih ini dan kita mungkin diantar menjadi PNS-nya KPK. Oke, sebelum kita berbicara mengenai ke arah sana. Saya ingin berbicara mengenai komunikasi terakhir. Jadi tidak secara resmi, teman-teman ada 56 ini dipanggil dan diberikan secara resmi tapi dititipkan. Surat, surat pemberhentian. Karena pada saatnya mereka menggunakan atasan untuk dipanggil untuk mengambil surat. Jadi tidak dikirimkan, jadi kelihatannya akan diberikan. Jadi karena KPK ini juga progres kesehatan kan gantian tuh masuknya. Dan kebetulan kita belum ambil. Oke, baik. Nah, tadi kita sempat mendengar statementnya Pak Giri. Melihat bagaimana respon presiden selanjutnya. Kalau Pak Giri sendiri melihat sejauh ini, apakah masih berharap presiden kemudian memberikan langkah khusus yang berbeda mengenai status Anda dan teman-teman para pegawai KPK ini? Tentu harapannya, Mbak. Karena sekarang satu-satunya harapan kita ada di presiden. Yang sebagai orang paling atas mengangkat, memindahkan atau memberitikan PNS. Dan saya pikir hasil Komnas HAM, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi, dan MA udah cukup jelas. MA itu memperjelas bahwa peraturan TWK itu legal gitu. Dan itu menjadi ranah pemerintah. Jadi ranahnya pemerintah. Makanya pakar kemarin ramai di media bahwa yang pimpinan tuh nggak berhak memberhentikan. Tetapi presiden yang mewakili pemerintah itu yang akan mengangkat atau memberhentikan. Apakah pimpinan ini bertindak sendiri tidak atas banyak mandat dari presiden. Saya kurang tahu. Tetapi tanggal 13 September mereka rapat. JKN dengan PAN RP. Jadi perlu dipertanyaakan karena mereka hadir itu mewakili presiden dan membawa mandat presiden. Jadi saya pikir presidennya ruang, Mbak. Ruang yang seluas-luasnya. Dalam bahasa saya adalah penalti tanpa ada kipernya. Tinggal ditendang saja masuk itu sebenarnya. Tapi presiden mau atau tidak. Dan ini adalah pertarungan kepercayaan masyarakat. Pemberantasan korupsi itu apakah benar-benar komitmennya itu? Ditunjukkan dengan mengangkat ke-57 ini, Mbak. Sebagai penyidik, penyelidik, pencegah, dan pendidik anti korupsi. Oke, baik. Pak Giri, kita juga sebenarnya berupaya untuk menghadirkan perwakilan KPK. Untuk hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Tapi respon yang kami dapatkan saat ini pihak perwakilan dari KPK tengah fokus dalam OTT yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Tapi kita akan tetap lanjutkan diskusi. Saya ke Mbak B. Fitri sekarang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Giri. Berharap bahwa presiden kemudian memberikan langkah yang berbeda. Ada keputusan tersendiri. Kita mohon pencerahan. Karena ada dua lembaga. Ada Komnas HAM dan Ombudsman yang sebelumnya menyampaikan adanya temuan pelanggaran dalam TWK. Tapi kemudian ada keputusan-keputusan lain yang satu-dua hari ini disampaikan kepada publik. Bagaimana posisinya saat ini para pegawai ini, Mbak? Ya, jadi ada empat ya. Saya supaya terang nih buat semuanya. Memang ada rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Ada mas HAM juga. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi supaya betul-betul terang, kita harus paham bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu tidak berurusan dengan sikrit sebutannya. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi menguji normanya. Bagi Mahkamah Konstitusi, apakah sudah sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Bagi Mahkamah Agung, apakah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Nah, kedua putusan ini sebenarnya mengatakan bahwa hal-hal kisru soal TWK ini ada di ikatan teknis. Bukan di peraturan perundang-undangan. Nah, jadi narasinya kita harus perbaik ini. Karena kan yang digaungkan adalah MA menolak. Ya, dan M-nya menolak. Bukan. Menolaknya itu betul menolak, tapi dalam konteks tidak dalam wendang mereka. Karena level mereka ada di norma undang-undang maupun norma peraturan. Nah, sekarang yang berputar di wilayah teknis itu justru memang yang di ORI dan HAM. Nah, mereka membuat terang di tataran teknis bahwa ternyata begitu banyak ada masalah-masalah hukum. Nah, sehingga dari empat lembaga itu, seharusnya memang Presiden yang mengambil alih. Jadi, tadi Pak Giri menyatakan harapannya, sementara saya ingin menyatakannya secara hukum Tata Negara, harusnya yang bertindas sekarang adalah Presiden. Nah, sementara saya baca tuh di CNN salah satunya, yang mengatakan Pak Presiden bilang jangan semua-mohon Presiden dong. Nah, dalam hukum Tata Negara, perlu dipahami, kepala pemerintahan memang Presiden. Jadi, atasannya ORI, atasannya Komnas HAM, atasannya KPK, apalagi sekarang ya, Pak Repisi Undang-Undang 19-19 itu, itu Presiden. Ya, jadi saya kira jangan salah kapra, bukan kita mau apa-apa ke Presiden, tapi memang sudah menjadi tanggung jawab seorang kepala pemerintahan untuk membereskan fitru ini. Oke, baik. Saya harus bacakan, karena memang pernyataan dari Pak Presiden kemarin disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan media. Statemen yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan apa-apa ditarik ke Presiden, ini adalah sopan santun ketata negaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan. Jika kemudian ini disebut sebagai sopan santun ketata negaraan, Mbak Bivitri, itu alasan dari pemerintah? Karena, dalam hukum maupun hukum tata negara, kita yakannya bukan sopan santun. Jadi, kita tidak berbicara soal itu, kita berbicara relasi kelembagaan. Nah, jadi secara relasi kelembagaan, sebenarnya terang sekali di konstitusi maupun di undang-undang semuanya yang berlaku bahwa yang namanya kepala pemerintahan di Republik Indonesia adalah Presiden. Sehingga pada akhirnya, yang bisa memberikan keputusan akhir adalah seorang Presiden. Saya kira, terangkali Pak Jokowi ada sedikit misinformasi, karena sebenarnya proses hukum itu sudah serang sekali. MA dan MK memang menyatakan salah, tapi itu tadi konteksnya peraturan. Ya, mereka sebenarnya, dua lembaga peradilan kita sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini domen eksekutif loh, bukan domen yudikatif. Nah, siapa kepala eksekutif? Presiden. Jadi, sebenarnya jangan dilihat dalam kerangkas lopan santun, tapi relasi kelembagaan. Jadi, Mbak Asyura. Oke, jika kemudian alasannya tidak ingin mengintervensi karena KPK lembaga yang mandiri? Nah, ini yang perlu diluruskan lagi, karena beliau yang menginginkan revisi Undang-Undang KPK dulu 2011. Karena di revisi Undang-Undang KPK, sekarang posisi KPK itu di bawah Presiden. Nah, ini juga harus terang nih buat publik juga ya. Jadi, keliru kalau mengatakan KPK masih seperti yang dulu. KPK pasca 2019, itu sudah berubah sekali. Jadi, tidak hanya dari segi struktur ada dewa sekarang ya, tapi juga dari segi desain pelembagaan, sekarang ada di bawah eksekutif. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan Presiden tidak bisa campur tangan dulu, sebelum Presiden sendiri menginginkan perubahan, memang tidak bisa. Tapi sekarang justru Presiden yang harus masuk ke dalam konflik ini, dan ini harus sudah diselesaikan. Pak Giri, ada tanggapan tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri? Saya pikir sepakat dengan yang disampaikan pakar hukum ini, Mbak. Jadi, memang bukan isunya farsun saja, walaupun ada unsur politik di sini. Tapi kalau mengatakan lembaga independen semacam Ombudsman, Komnas HAM, kemudian Mahkamah Konstitusi dengan konkurring opinionnya, bahwa kita tidak dislike, tetapi dialihstatuskan. Dan bahkan dalam bahasa lugas, Komnas HAM dan Ombudsman mengatakan harus dilantik sebelum Oktober. Presiden harus menjalankan itu kalau taat hukum. Jadi, mestinya hukum di atas dari politik itu sendiri, walaupun ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti ya. Tetapi saya tidak mau untuk memaksa-maksa Presiden. Ini menjadi tugas dari tanggung jawab beliau sebagai Presiden, dan ini perlu ranah hukum, bukan sekedar farsun saja. Nah, nanti juga masyarakat nanti akan belajar, Mbak. Apakah kita taat hukum nih? Karena KPK ini sudah mulai kayak mempercepat proses yang mestinya pemecatan disepakati oleh berapa kementerian itu di tanggal 1 November, dan menurut undang-undang itu maksimal 17 Oktober gitu kan. Tetapi dipercepat ke 30 September. Makanya saya bikin istilahnya G30STWK gitu kan. Kira-kira kan 30 September TWK gitu, ada apa ini? Kemarin pelantikan 1 Juni hari Pancasila, sekarang 30 September, 30 S gitu. Saya pikir ini tidak tepat untuk menggunakan simbol-simbol hari besar untuk mencoba menjadikan, mengkerdilkan dari makna dari Pancasila dan segala macam itu. Jadi saya pikir kita kembali ke statement kita dahulu, kita aneh kalau nggak lulus TWK. Bahkan Komnas HAM menyatakan satu poinnya, sebenarnya kita ini lulus gitu kan. Jadi moga-moga Presiden membaca 300 laporan Komnas HAM, yang salah satu idinya adalah kita tuh lulus sebenarnya. Yang kedua, kalaupun TWK itu tidak bisa dijadikan acuan, sudah terkonfirmasi bisa digantikan dengan pembinaan bela negara. TWK nggak lulus nih 18 orang, diganti dengan pembinaan kemenahan gitu loh, dan kemudian dilantik. Artinya TWK itu tidak menjadi mutlak. Nah apalagi peran Presiden bisa menggunakan variasi-variasi keputusan gitu kan. Misalkan dengan melantik sebagai PNS, pegawai KPK saat ini, kemudian ada beberapa pilihan-pilihan lain untuk menyelesaikan, biar shock landing itu bisa dilakukan menurut saya. Tetapi saya pikir kita serahkan pada Presiden dan bawaan-bawahnya ini. Karena saya tidak mempercayai Mbak, makanya saya tidak mau berkemas ini sampai hari ini untuk keluar dari KPK. Saya meyakini bahwa akan ada pergantian dari SK Pemberontian itu. Karena pada dasarnya ini adalah jendakan yang tidak tepat, karena mesti menjadi rangah pemerintah. Oke, baik. Langkah hukum apa selanjutnya yang akan ditempu, yang akan diambil oleh Pak Giri dan teman-teman penyidik lainnya? Kita akan bahas selesai aja, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini, menyambung pertanyaan saya tadi terhadap Pak Giri, apa langkah, rencana langkah hukum selanjutnya yang akan diambil? Tapi sebelum menjawab itu, kita simak dulu pernyataan Ketua KPK berikut ini. Undang-undang 2019 itu diundangkan tanggal 19 Oktober 2019. Kalau saya tidak salah ya, artinya paling lama dua tahunnya 19 Oktober 2001. Itu setengah bulan, itu satu. Yang kedua, kita tunduk pada undang-undang tadi yang disampaikan oleh Pak Gupron. Jadi tidak ada istilah percepatan kawan-kawan itu atau perlambatan, tidak ada. Sesuai dengan putusan saja. Putusannya keluar tanggal 9 September dan 31 Agustus, ya harus kita laksanakan. Saya ke Pak Giri, tadi cuplikan dari Ketua KPK Pak Firly yang membantah bahwa memang sudah sesuai dengan timeline, tidak ada yang diburu-buru terkait waktu untuk pemberhentian 56 pegawai KPK. Komentar Anda? Ya, menurut saya tidak semudah itu. Jadi kita memberikan waktu yang cukuplah pada pemerintah untuk memutuskan pada dasarnya, Pak. Jadi jangan kayak bikin SK652 tiba-tiba dinonjokkan. Apa sih kepentingannya? Segera menghentikan. Padahal teman-teman itu lagi OTT, nangani kasus, gitu kan. Ini berbahaya, kan? Dalam bahasa hukumnya obstruction of justice, nih. Menghalangi perkara, nih. Bisa dihukum orang menghalangi tersebut. Atau apakah pimpinan menyadari, apakah sedar bilang nanti berbahaya konsekuensinya. Padahal STWK itu tidak menyebutkan konsekuensi kalau seseorang lurus dan tidak lurus tidak bisa diangkat. Hanya menjadi peracara dan itu menjadi ranahnya pemerintah. Jadi saya pikir berlebihan dan ini diulangi lagi. Dulu menggunakan tanggal-tanggal 1 Juni Pancasila, kemudian 30 September, segala macam. Dan menurut saya, seperti melukai kami, Pak, mengatakan itu salah satu pimpinan, makin cepat makin baik, Alhamdulillah. Jadi sepertinya kayak tidak memperjuangkan kita. Seorang leader itu harus memperjuangkan. Itu statement dari siapa? Apalagi ini memperjuangkan pemberantasan korupsi. Jadi jangan heran kalau rekan-rekan bilang pemberantas korupsi yang diberantas saat ini. Dan masyarakat belajar, tidak bodoh lagi tentang hal-hal ini. Kemudian tanggal 19 Oktober tadi, sebagai dua tahun dari Undang-Undang KPK, mestinya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk shock landing. Untuk memberikan ruang kepada Presiden. Kalau Presiden di Vita Kompli semacam ini, walaupun mereka berjalih 13 September ada rapat dengan beberapa menteri, namun menurut saya, saya kurang yakin, Pak. Karena memang Presiden dengan pidato-pidatonya beliau itu sudah menunjukkan komitmennya untuk bisa mengangkat pegawai KPK dan menjadikan TWK itu bukan untuk alat untuk menghitungkan pegawai. Karena kalau kita pelajari dari pembuat Undang-Undang KPK yang baru, original intent dari Undang-Undang 19 tahun 2019, itu tuh alih status, bukan seleksi. Tapi kemudian Komnas HAM dan Komusmen menemukan bahwa ada penyusupan pasal yang dilakukan oleh pimpinan pada tahun 25-26 Januari, dihadiri bahkan dalam satu hari ditanda tangani. Dan yang suruh tanda tangan absennya adalah eselon 2 yang tidak hadir. Dan itu menjadi temuan resmi dari lembaga Komnas HAM dan Ombudsmen. Proses yang demikian, saya pikir tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun MA dan MK itu memutuskan menolak gugatan kita, tetapi itu dalam meranah sah atau tidak TWK. Karena kalau dinyatakan sah, artinya teman-teman yang sudah dilantik tetap sah. Soalnya kalau dikatakan tidak sah, maka batal semua yang sudah dilantik. Jadi win-win solution-nya, mestinya itu dianggap sah, dan kemudian pegawai yang 57 ini tetap dianggap. Nah ini menurut saya semoga menjadi kebijakan dan kebijaksanaan dari Kepala Negara ini dan Kepala Pemerintahan. Nah mengenai upaya hukum, sudah kurang apa lagi Mbak, MK dan MA itu sudah tertinggi dalam konteks hukum. Kemudian dalam konteks substansi, Komnas HAM dan Ombudsmen kurang apa lagi. Paling kita punya PTUN nanti, tapi PTUN itu lemah, relatif lemah. Karena kita pernah menang melawan pimpinan, bahwa rotasi yang dilakukan pimpinan zaman Pak Agus Raharjo itu salah dan kita menang, tetap tidak dieskusi sampai di zaman Sirli Bauri, waktu KPK saat ini. Jadi PTUN kurang menjanjikan, dan saya pikir kita akan tetap melakukan upaya-upaya dan advokasi. Karena ini adalah tentang bagaimana kita meneruskan pemberantasan korupsi dan harapan kita, Mbak. Tentang negara yang bersih. Kalau mau maju harus bersih. dan 57 itu jangan dilihat sebagai untuk kelompok yang dianggap apa istilahnya Taliban, kadron, dan segala macam. Semua sudah terpatahkan semuanya. Tidak benar framing-framing itu. Kita bilang Taliban ada non-muslimnya banyak. Kita bilang wadah pegawai, lho gini direktur esulon 1, esulon 2 juga menjadi bagian. Jadi saya pikir kita jangan tertipu lagi dengan framing-framing itu. Dan kita kembali kepada keputusan-keputusan lembaga resmi. Dan keputusan ombudsman, Komnas, MK, dan MA itu tidak saling meniadakan. Bukan yang akhir yang benar tidak seperti itu. Tetapi benar ranah yang berbeda dan saling menguatkan, saya pikir. MA mengatakan itu sah TWK-nya, itu ranah pemerintah. MK mengatakan itu alih status TWK-nya sah, bukan seleksi. Kemudian Komnas mengatakan yang lebih detail, ombudsman juga lebih detail tentang pelanggaran-pelanggaran itu tersebut. Masalahnya penegah hukum yang namanya KPK, yang dipalih pimpinan KPK ini, mau tunduk nggak dalam hukum itu sendiri? Ini soal marwah, Mbak. Nanti orang nggak percaya lagi kalau KPK, kalau mempermainkan rekomendasi ombudsman, Komnasan, dan lain-lain seperti ini. Saya sangat berharap, ya mungkin Republik Masyarakat ini juga berharap, Bapak Presiden melakukan langkah-langkah yang berpihak pada pemberantasan korupsi, tidak mempertangkan 57 dengan sisa ribuan lainnya. Karena ini sebenarnya peran-peran yang kita mainkan sebagai lokomotif dan gerbang-gubung pemberantasan korupsi. Oke. Mbak Bivitri, apakah ada celah ataupun langkah hukum lainnya yang kemudian bisa dilakukan oleh pegawai KPK? Karena tadi Pak Giri sudah menyampaikan bahwa memang MA dan MK sudah mengeluarkan keputusan, itu adalah lembaga hukum tertinggi. Tapi apakah ada cara lain? Apakah memang kuncinya hanya di Presiden? Masih ada sebenarnya cara lain. Jadi yang dibawa ke MA itu kan memuji norma, ya. Jadi judicial review sebenarnya. Kemudian yang dibawa ke MK juga judicial review terhadap undang-undangnya. Jadi memang beda kewenangan dijelasin oleh Pak Giri tadi. Nah, masih ada langkah berikutnya yaitu ke PPUM. Nah, tapi kenapa ini belum dilakukan? Tadi disebutkan satu misalnya itu titik lemah karena diabaikan. Yang lama saja itu sampai sekarang belum dieksekusi oleh KPK juga. Nah, tapi yang kedua juga karena sebenarnya kami ingin menempatkan apa yang terjadi sekarang ini bukan sengketa kepegawaian biasa. Jadi, Pak Giri dan kawan-kawan itu bukan orang yang tidak lulus. Karena undang-undang bilang bahwa harusnya hanya alih status. Jadi, ada TWK, baiklah ada TWK. Tapi harusnya tidak mempengaruhi alih status ini. Dan Mahkamah Konstitusi menegaskan itu sebenarnya. Ini alih status saja ya. Nah, jadi masih ada peluang lain misalnya ke PPUM. Dan juga untuk memperjelas hal-hal lainnya yang belum terang. Informasi-informasi yang belum terang. Saya kira itu patut membuka ke ruang publik. Dari segi hukumnya. Tapi pada akhirnya, saya kira kenapa kami menuntut. Dan saya kira saya harus terang betul untuk bilang ini adalah mewenang Presiden. Nah, kenapa ini harusnya? Karena sudah ada lembah-lembah di bawah Presiden yang sudah mendidukan persoalan seterang-terangnya. Dengan proses yang baik, yaitu ombudsman dan pemenasaan. Jadi, bahwa Presiden sampai sekarang bahkan bilang, yaudah dong, jangan apa-apa saya. Suasanya itu bukan kepemimpinan yang baik. Karena sekali lagi, kita juga harus ingat. Presiden sendiri pernah menyebutkan dulu, waktu awal sekali. Kisiru ini bilang bahwa, ya ini harusnya memang hanya alis status. Tidak boleh merugikan pegawai. Nah, tapi kan sekarang jadi berubah. Jadi, kalau tadi Mbak Elisira misalnya nanya, apakah benar ini dipercepat? Saya kira pertanyaannya, saya kita balik. Memang ada apa sih kalau mengisuti semua tandaan yang ada? Kenapa mesti diguru-guru? Apakah karena ingin memberantas-memberantas korupsi? Itu kan pertanyaan besarnya jadi seperti itu. Karena kalau niatnya baik, SDM itu kan aset organisasi ya. Semua orang yang berada di organisasi pasti ngerti. Kenapa harus menyingkirkan aset SDM ini? Jadi, cara berpikirnya jangan dibawa ke soal sesek nyawaan pribadi-pribadi dari 56 orang ini, awalnya 75 gitu ya. Tapi ini persoalan bahwa hukum itu telah dimain-mainkan. Yang harusnya cuma alis status, jadi seperti pet. Hanya akan-akan tidak lulus, sudah tidak boleh tidak lulus. Kemudian ternyata, personal keleksiannya sendiri begitu banyak cacat prosesnya. Ya, mulai dari ternyata ada peribatan lembaga-lembaga yang bukan kewenangannya untuk melakukan seleksi-seleksi dan lain sebagainya. Sehingga Ketowi perlu turun tangan sekolah pemerintahan yang juga harusnya memperhatikan negara hukum di negara ini. Yang telah terjadi ini perusahaan lembaga loh. Yang ada di bawah dia sendiri. KPK sudah di bawah Presiden sekarang. Nah, jadi seharusnya dia tidak tinggal di. Lihat perusahaan ini dilakukan, bahkan dipercepat, dan seterusnya. Perbahaya apa sih Pak Giri dan kawan-kawan ini itu pengennya disingkirkan, kan keanehannya sebenarnya kalau pakai logika dasar itu seperti itu. Sebahaya apa sih harus tidak menunggu sampai timeline, sampai harus disingkirkan betul guru-guru, apakah mereka akan melakukan apa? Apa di KPK begitu ya? Kecuali bahwa mereka itu akan melungkapkan kebenaran dan ketidakadilan yang selama ini sudah dialami dan membuat KPK jadi makin turun sebenarnya ya marwahnya. Apalagi dengan kejadian-kejadian belakang ini. Dengan komisioner yang ternyata melanggar etik, walaupun sebenarnya melanggar hukum, dan lain sebagainya. Baik, untuk mengungkap kebenaran saya juga ingin konfirmasi ke Pak Giri karena ramai kemudian beredar informasi mengenai para pegawai KPK yang diberhentikan ini sebelumnya memang pernah ditawarkan untuk dipekerjakan di sejumlah BUMN. Apakah ada tawaran seperti itu, Pak Giri? Jadi memang beberapa pegawai ini 57 dihubungi dan diberikan form untuk mengisi, Mbak. Memohon pimpinan untuk menyalurkan begitu kan. Artinya kalau disalurkan ke BUMN itu berarti harus mengundurkan diri. Dan kalau mengundurkan diri, mereka nggak jadi mencat gitu kan. Dalam konteks upaya hukum. Kalau kita mengundurkan diri itu menjadi lemah, Mbak. Karena yang kita tetap melawan, kalau memang mereka benar-benar memecat, kita permasalahkan pemencatan ini. Tapi kalau kita mundur, urusannya lain. Disi lain ini adalah upaya. BUMN itu adalah sesuatu yang bagus, Mbak. Jadi yang dimaksud teman-teman, menghinakan kami itu bukan kita tersinggung diganti ke BUMN. Tapi cara-cara, mestinya pimpinan itu menjalankan rekomendasi dari Ombudsman, Komnasan, menjalankan busan MA dan MK, tetapi malah menawarkan dah ke BUMN gitu kan. Padahal itu adalah urusan hukum, kita harus dilantik menjadi PNS KPK. Kemudian urusan diploma itu urusan yang lain gitu kan. Memang kita perlu membangun BUMN yang bersih, segala macam, dan itu dibutuhkan juga. Tetapi waktunya tidak tepat gitu kan. Jadi ketika mereka menawarkan ini, kami mencuriga itu untuk memperluna dan memperlemah kita untuk melakukan upaya-upaya hukum ini. Apalagi ini kita takutkan menjadi trading on influence atau jual-beli pengaruh. Nah kalau ketua KPK dan pimpinan ini kemudian menyalurkan BUMN gitu kan, titip orang dan lain-lain, kemudian tidak ada prosedur yang standar, tidak protes nanti orang BUMN-nya. Walaupun tujuannya bagus, kita mesti hati-hati nanti. Karena jual-beli jabatan itu juga banyak kasus yang sedang ditangani KPK di OTT. Jadi jangan sampai ini kemudian jatuh karena trading influence juga. Dan saya pikir kita cara terbuka, tapi kita yang perjuangan pertama kali, kita kembali diangkat, dilantik jadi pegawai KPK, kita lagi menangani kasus lagi, kita mencegah lagi, mendidik lagi, membangun kepercayaan lagi mbak yang sudah runtuh seperti ini, untuk kita kembali untuk menjadi memberantas korupsi. Jadi jangan mengalihkan dengan BUMN segala macam. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan pemahaman bahwa dianggap bekerja di BUMN hina. Bukan itu. Tapi cara-cara memperlakukan kami dan proses yang tidak, tidak tepat, inilah yang menghinakan upaya-upaya kami dalam menegakkan hukum. Pak Giri, sebelumnya terima kasih sudah berbincang bersama kami semangat anti-korupsi, semoga terus terjaga. Mbak Bivitri, terima kasih pencerahannya. Kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya dan apakah ada respon selanjutnya dari pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih.